Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Pupi Zedra. Pemirsa narapidana yang kabur dari rutan kelas 2B Sialang Bungkuk, Pekanbaru akan diberikan sanksi. Sanksi itu diberikan menyusul kaburnya sekitar 200 napi pada hari Jumat lalu. Pasca kaburnya 200 narapidana, suasana rutan kelas 2B Pekanbaru-Riau masih dijaga. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Iwayan Dusak mengatakan hukuman akan diberikan kepada warga binaan yang sempat melarikan diri dari rutan kelas 2B Kota Pekanbaru-Riau Sialang Bungkuk. Hukuman itu adalah pemberian sanksi yang bersifat sanksi administratif, yakni pencabutan remisi atau pengurangan hukuman. Selain sanksi remisi juga akan diberikan sanksi berupa pengurangan jatah kunjungan keluarga. Terima kasih telah menonton!